Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Sudah menjadi suatu kewajiban Bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tua Apalagi di saat orang tua sedang dalam melewati masa tuanya Di saat orang tua sudah tak mampu lagi berjuang untuk kita anaknya Dan di saat orang tua sudah tidak berdaya di akhir hayatnya Karena setiap orang tua pasti mengharapkan kasih sayang dari anak-anaknya Seorang ayah walau dirinya tidak mengandung dan melahirkan seperti ibu Akan tetapi kita sebagai anak wajib berbakti kepadanya Apalagi di saat dia melewati masa sulitnya Yaitu masa tua Yang tak akan mudah dilewati sendiri Jangan dikarenakan ayah kita sudah tak mampu lagi bekerja seperti dulu Lalu kita dengan mudahnya membuang dan mencampakannya Ingat Ayah kita selalu berjuang dan berkorban siang dan malam Untuk menafkahi keluarga Dan untuk membiayai hidup kita Tanpa lelah, tanpa latih Jaga dan rawat ayah kita Di saat dia telah tua rentan Janganlah kau buang begitu saja Seperti sampah yang tak berarti Seperti kisah yang satu ini Kisah seorang anak yang membuang ayahnya sendiri Dikarenakan keberadaan ayah di sampingnya Menjadi beban baginya Dan kehadiran ayah di sisinya Menjadi kerugian baginya Sehingga dengan tega Dia titipkan ayahnya ke panti jompo Dan di akhir cerita Sang anak sangat menyesal Karena perbuatannya Namun penyesalan Penyesalan hanya tinggal penyesalan Karena sang ayah telah pergi Untuk selamanya Kisah berawal dari sepasang suami istri Yang suami ini masih memiliki ayah dan ibu Akan tetapi Selang beberapa waktu Akhirnya ibunya meninggal dunia Terpaksalah Kemudian dia pun Membawa ayahnya hidup satu rumah bersamanya Karena ayahnya ini sudah sangat tua Kemudian juga terkadang Melakukan hal-hal layaknya anak-anak Mungkin saja mengomentari makanan Mungkin mengomentari tempat Dan begitu seterusnya Akhirnya sang menantu tidak suka Akan sikap ayah mertuanya Terjadilah perselisihan diantara suami istri Disebabkan ulah dari ayah suami tersebut Akhirnya kemudian Kesepakatan terjadi diantara keduanya Untuk menyimpan ayahnya di panti jompo saja Agar keluarga mereka semakin tenang Agar keluarga mereka kembali damai Sehingga tak akan ada lagi Perselisihan diantara keduanya Akhirnya sang anak pun memanggil ayahnya Kemudian dia mengatakan Wahai ayahku Bagaimana kalau seandainya engkau tinggal di panti jompo saja Itu lebih baik bagimu Karena insyaallah disana banyak teman Sehingga ayah tak akan merasa kesepian Disana pun ada tempat ibadah yang layak Sehingga lebih khusyuk untuk beribadah Disana pula ada tempat yang nyaman Yang akan membuat ayah merasa betah Makanan yang layak Dan segala fasilitas yang sangat layak disana Sang ayah sangat paham akan maksud dan tujuan dari anaknya Sambil menyeka air mata Sang ayah berucap dalam hatinya Sampai hati Anakku tega akan menyimpan aku di panti jompo Setelah aku tak berdaya lagi Sungguh tega Anakku membiarkan aku jauh darinya Padahal aku sangat membutuhkan kehadirannya Namun sang ayah mencoba menerima kenyataan Bahwa anaknya tak mengharapkan kehadirannya Walau dengan hati yang sangat sedih dan terluka Sang ayah sama sekali tidak menolaknya Dan tidak membantahnya Dia hanya terdiam mendengar keputusan putranya Dengan derai tangis dipin Bisa kita bayangkan sahabat Betapa sedihnya hati sang ayah kala itu Anak yang selama ini dia jaga Dan dia beri kasih sayang seutuhnya Dan dengan cucuran keringat berjuang Dan juga berkorban demi kesuksesan anaknya Namun setelah anaknya sukses Dan punya keluarga Dia dengan mudah mencampahkan dirinya Dan bahkan Kehadiran dirinya tidak berarti di matanya Akhirnya kemudian berangkatlah sang anak Untuk mengantar ayahnya ke panti jompo Pada awalnya sang anak sikapnya masih baik-baik saja Setiap hari Kadang dua hari sekali Anaknya berkunjung kepada ayahnya Untuk menghibur Membahagiakan Juga memberi hadiah kepadanya Kemudian Sang anak semakin jarang menjemuk ayahnya Sebulan Dua bulan Bahkan setahun dua tahun Sang anak tidak lagi memperdulikan ayahnya Dan sudah sangat jarang Sang anak mengunjungi ayahnya Sampai akhirnya Berlalu nyata Anak ini tidak pernah lagi menjemuk ayahnya Dengan waktu yang sangat lama Sehingga pada suatu hari Ada petugas panti jompo Memberitahu Bahwa ayahnya Meninggal dunia Terpukulah Anak laki-laki Dengan membawa Anaknya yang masih usia Tujuh tahun Untuk ikut Dengarnya ke panti jompo Dan mengambil Jasad ayahnya Sesampainya di panti jompo Kemudian semua Administrasi Sudah diselesaikannya Dan jasad ayahnya Siap dibawa pulang Maka laki-laki ini Membawa anaknya Yang berusia Tujuh tahun Mengemas Untuk mengambil Barang-barang milik ayahnya Yang berada di kamar Tiba-tiba kemudian Anak yang tujuh tahun Cucu daripada kakek Yang meninggal ini Dia masuk ke kolong ranjang Tempat tidur sang kakek Rupanya Dia menemukan Satu set tempat makan Yaitu gelas Dan piring Kemudian Ayahnya mengatakan Nak Itu gelas Dan piring kakekmu Sudah tidak layak Untuk dipakai kembali Tak usahlah Dibawa pulang Buanglah nak Tapi anak itu Terus memeluk gelas Dan piring milik kakeknya Seakan dia Tak ingin melepasnya Terus Sang anak Mengatakan sesuatu Yang membuat ayahnya Sangat menangis Haru Dan merasa bersalah Atas sikap Yang selama ini Diperbuat pada ayahnya Anak tujuh tahun ini Berkata pada ayahnya Tidak ayah Saya tidak akan Membuang gelas Dan piring ini Demi Allah Gelas dan piring ini Akanku jaga Wahai ayahku Aku ingin Menjadikan gelas Dan piring ini Sebagai alat Untukku kelam Kalau ayah Sudah tua Seperti kakek Aku Tidak akan Meninggalkan dirimu Seperti ayah Yang telah Meninggalkan kakek Di panti Jombo ini Aku Akan Suapi Dirimu Aku Akan Beri minum Dirimu Aku Akan Merawat Dan menjaga Dirimu Ayah Jikalau Ayah Sudah tua Seperti kakek Nanti Maka ketika Mendengar Ucapan Anaknya Itu Sang Ayah Langsung Duduk Menangis Bertaubat Kepada Allah Karena Dia telah Menelantarkan Ayah Sahabat Jika Kita Masih Mempunyai Orang tua Maka Jaga Dan Rawat Orang tua Kita Jangan Pernah Kita Durhaka Padanya Dan Jangan Pernah Kita Tinggalkan Ayah Ibu Kita Di Panti Jombo Di Saat Orang tua Sakit Jagalah Dia Obati Dia Hingga Senyumannya Dapat Kau Lihat Kembali Semoga Kisah Ini Menjadi Pelajaran Di Luar Sana Ambillah Ihtibar Dari Kisah Yang Satu Ini Karena Apabila Mata Dari Salah Satu Orang Tua Sudah Tertutup Maka Hilanglah Satu Keberkahan Di Sisi Allah Yaitu Doa Darinya Semoga Kita Semua Senantiasa Menjadi Anak Yang Selalu Berbanti Kepada Kedua Orang Tua Kita Hingga Kita Semua Menggapai Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedua 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 Terima kasih telah menonton